untuk haram hukumnya untuk misalnya mengurangi timbangan nah, gitu ya nah, analogi dari mengurangi timbangan kira-kira apa nih? mengurangi timbangan apa ya kira-kira ya sekarang ada timbangan digital kemudian juga jual-beli online misalnya oh, ternyata spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis atau apa yang dijelaskan atau apa yang menjadi, yang disampaikan nah, itu dia termasuk juga adalah dia mengurangi timbangan, gitu ya oke, nanti ya ini ada biasa, gangguan sedikit nih oke, kita lanjut ya ini adalah syarat dari ilat sebagai landasan kias gitu ya ya, syarat-syarat dari ilat juga tadi ilat itu dijadikan landasan memiliki kesesuaian dengan maka syuruh syariah tadi sudah disebutkan ya, dia juga harus konkret tidak samar-samar dia juga tidak spekulatif ya kias ini dia juga harus berupa sesuatu yang bisa dijadikan bentuk ya jadi ada bisa bentuknya, jaraknya, kadar timbangannya pokoknya ada satu yang yang dijadikan patokan lah ya kita dijadikan ukurannya karena tadi kias itu artinya ya mengukur gitu ya ini adalah syarat-syarat dari ilah atau ilat gitu ya nah, jadi jamannya adalah ilal ya, ilal nah, kias baik, berikutnya adalah kita bahas tentang macam-macam dari kias dan sampai jumpa di video selanjutnya